Pemuda ini buru-buru bangkit duduk tapi kembali. Kemudian melenguh karena kepalanya terasa berat dan pusing. Dengan memegangi kepalanya Tirta berusaha untuk duduk tegak dan memandangi kelima orang asing itu dan berkata tersipu. Maafkan kelancanganku tadi, aku sungguh tidak tahu peradatan. Kalian pasti yang telah menolongku, aku ucapkan terima kasih. Kewajiban sesama kita saling tolong menolong, tapi seperti yang ku katakan tadi, dua orang itulah yang telah mengobatimu, sahut ciuhai pula dengan senyum ramah. Dan yang membawamu ke sini adalah Sakadeva. Dialah yang menggendongmu tadi, kata Melan pula sambil menunjuk ke arah Sakadeva yang tersenyum ke arah Tirta tapi tetap dengan diam. Sungguh besar budi para pendekar, aku yang rendah ini mengaturkan banyak terima kasih. Berkata begitu Tirta segera rundukan tubuh penuh hormat dan ucapan terima kasih ke arah orang-orang itu dan kepada Sakita Devi juga Melan Tirta berkata, aku lebih berterima kasih lagi pada nona berdua yang telah dua kali memberikan pertolongan padaku. Yang mengobatimu itu dia ini, aku hanya membantunya mengambilkan air saja buat ramuan obat, ucap Melan sambil tersenyum dan melirik ke arah Sakita. Beberapa lamanya Tirta pandangi wajah cantik itu dengan berbagai perasaan terima kasih, lalu dengan bungkukan badan Tirta berucap pada Sakita. Nona Sakita, aku tidak tahu harus berkata apalagi hutang budi yang kedua kali ini tidak akan kulupakan seumur hidupku. Kau tidak perlu begitu, aku hanya melakukan apa yang kubisa, kata Sakita Devi pula sambil tersenyum manis hingga muncul dua buah lesung pipit di wajah cantik ini, dan mau tidak mau hati gadis Tibet berdebar senang pemuda ini masih mengingat namanya. Kalian sudah dua kali menolongku, dulu dari keroyokan para perampok di hutan itu, dan sekarang mengobatiku pula, mana mungkin aku melupakan jasa kalian begitu saja, balas Tirta tersenyum kemudian mengusap dadanya yang tiba-tiba terasa sakit. Kau perlu istirahat supaya semua lukamu cepat kering, berkata Sakadeva yang masih duduk di bawah pohon beringin, sambil tersenyum kembali pemuda ini ucapkan terima kasih pada lima orang pendekar asing itu. Kau terlalu banyak mengucapkan terima kasih, sampai bosan aku mendengarnya, ucap Mei Lan bercanda sambil tertawa. Sekarang bolehkah kami mengetahui mengapa kau sampai bisa terluka seperti ini, saudara Tirta, tanya Chiuha yang sudah mengetahui nama si pemuda dari Mei Lan sebelumnya. Sesaat lamanya Tirta termenung seperti ragu, tapi kemudian sambil menarik napas panjang Tirta berkata, Entah dari mana aku harus mulai menceritakannya, beberapa waktu lalu sewaktu sampai di hutan ini aku bertemu dengan orang-orang aneh yang ku ketahui sebagai kelompok topeng tengkorak putih. Mereka ku lihat mendekam di balik pohon dan semak belukar seperti menantikan seseorang, karena penasaran maka aku mengintip tingkah mereka, tapi perbuatanku diketahui oleh seorang nenek aneh yang bukan hanya pakaiannya saja, tapi kulitnya juga berwarna biru, tadinya aku hendak melarikan diri, tapi nenek itu sudah keburu memergokiku. Dia langsung menyerangku tanpa aku bisa mempertahankan diri, dalam keadaan setengah sadar aku dilemparkan ke dalam jurang sana, dan selanjutnya, kalian menemukanku di tempat ini, kata Tirta menutup ceritanya, semua orang angguk-anggukan kepala mendengar penuturan Tirta tersebut. Sambil memeluk pedang di dadanya Mailan ikut berucap, kau tidak bisa menyalahkan dirimu, nenek aneh itu memang berilmu sangat tinggi, seandainya saja tadi kami benar-benar serius dari awal pun, belum tentu juga bisa mengalahkannya dengan gampang. Dan yang paling berbahaya dari nenek itu adalah senjata kelabang beracun yang berwarna biru itu serta ilmu pukulan beracunnya, dilihat dari kemampuan dan tenaga dalamnya mungkin kepandainya setara dengan salah satu jago kelas satu negeri Tiongkok atau pemimpin sebuah partai, Chiu Hai ikut menambahkan, dua orang adik seperguruannya sama-sama anggukkan kepala. Berarti kalian tadi belum bersungguh-sungguh waktu menghadapi nenek itu, Saka Deva yang sejak tadi banyak diam tiba-tiba ajukan pertanyaan ke arah Chiu Hai dan Buntan, dua orang ini sesaat saling pandang lalu sambil tersenyum Chiu Hai menjawab, Kami sudah berusaha, tapi ketika kami hendak mengeluarkan semua kemampuan karena menyadari pihak lawan sangat kuat, nenek itu keburu menarik mundur anak bahnya, tapi kami yakin nenek itu pun belum mengeluarkan seluruh kepandainya. Sama seperti denganmu, saudara Saka Deva, timpal Buntan pula sambil tertawa ke arah pemuda Tibet itu membuat Saka Deva kerutkan alis tindam mengerti. Memangnya kenapa denganku, kau jangan berpura-pura, Buntan menepuk bahu Saka Deva dengan senyum masih tersungging, Kami tahu bahwa selama ini kau menyembunyikan kepandainmu yang sesungguhnya, setiap bertarung kau jelas belum menggunakan seluruh kekuatanmu, dan adikmu pun sama saja, berkata begitu Buntan melirik ke arah Saka Deva, dua orang kakak beradik ini hanya tersenyum dan saling lempar lirikan. Kau terlalu berlebihan, saudara Buntan, dibandingkan dengan kemampuan kalian, Kami tidak ada apa-apanya, Sahut Saka Deva dengan mimik muka serius walau senyum terulas di bibir. Tirta yang mendengar percakapan mereka terlihat kebingungan, dan pemuda ini tidak tahan untuk bertanya, Apakah kalian sempat berkelahi melawan nenek itu? Chiu Hai tersenyum lebar dan berkata pada Tirta, Sebelum menemukanmu di dalam jurang itu, kami berlima memang dihadang oleh orang-orang bertopeng yang tadi saudara ceritakan, Malah kami sempat bergebrak dengan nenek itu lebih dari 50 jurus, meskipun dengan gabungan kekuatan kami berdua, ternyata nenek itu sulit untuk dirobohkan. Tentu saja Tirta dibuat terkejut mendengar ini, pemuda ini baru menyadari bahwa orang-orang asing ini rupanya bukan pendekar-pendekar kelas rendahan, dirinya sendiri yang sudah meyakinkan ilmu elang sakti tidak bisa berbuat banyak menghadapi ratu ke labang biru. Ternyata ilmuku masih sangat cetek, Belum pantas menepuk dada di rimba persilatan, tanpa sadar Tirta mengeluh dalam hati dan mengusap hidungnya berkali-kali, tiba-tiba bahunya ada yang menepuknya dan buntan terlihat tersenyum ke arahnya. Saudara Tirta, kau jangan terlalu bersedih begitu, kau hanyalah seorang pengelana biasa, kami berdua saja belum tentu bisa merobohkannya dalam waktu 200 jurus dengan mudah. Nada orang termuda dari dua pedang naga langit ini sebenarnya polos dan tidak bertujuan merendahkan, tapi Tirta memang menyadari kerendahan dirinya, maka dengan perasaan sedih anak muda ini anggukkan kepala dan tersenyum hambar untuk menutupi perasaannya. Sekarang bagaimana keadaanmu? Tiba-tiba Chiu Hai bertanya pada Tirta, sambil menggerak-gerakan tangan dan menarik napas panjang berkali-kali Tirta dengan tersenyum akhirnya menjawab, Rasanya keadaanku jauh lebih baik, setelah istirahat rasanya keadaanku akan kembali sehat, semua ini berkat pertolongan kalian. Sudahlah, tidak usah kau bahas lagi masalah itu, ucap Chiu Hai sambil menepuk bahu Tirta akrab dan tersenyum lebar, sebenarnya kalau keadaanmu sudah lebih baik kami akan meminta diri untuk melanjutkan perjalanan, sudah terlalu lama kami berdiam diri di sini. Tirta ikut bangkit berdiri ketika kelima pendekar asing itu berdiri, dan pemuda ini dengan perasaan penuh haru menggenggam tangan Chiu Hai. Pendekar, sebenarnya aku masih ingin sekali mengobrol banyak dengan kalian, tapi karena mungkin kalian para pendekar gagah ini masih banyak keperluan penting, maka aku tidak bisa menahan, tapi sekali lagi aku ucapkan banyak terima kasih, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kami tidak mau kau membahas masalah itu lagi, yang penting kau sudah selamat, terlebih kami sudah merasa lebih puas karena bisa menambah sahabat di negeri asing ini, jadi kau tidak usah sungkan-sungkan lagi, Chiu Hai tersenyum dan Tirta pun anggukan kepala penuh keharuan akan kebaikan para pendekar asing ini. Tirta melirik ke arah Sagita Devi yang diketahuinya tadi telah mengobatinya, pemuda ini hendak berkata pula untuk mengucapkan terima kasih, tapi keburu didahului oleh Sagita Devi. Kau tidak usah berkata mengucapkan terima kasih lagi, hanya saja kalau nanti kita bertemu lagi aku ingin minta disuguhi air wedang jahe dan singkong rebus yang katanya hidangan terlezat negeri ini. Dengan senyum lebar tapi penuh keharuan Tirta, segera anggukan kepala dan berkata, tidak hanya pada Sagita tapi juga ditujukan pada semua orang, kalian adalah sahabat sekaligus Tuan Penolongku, kalau hanya sebatas hidangan sederhana itu rasanya belum cukup, selain singkong rebus, akan kusediakan semua makanan lezat yang pasti tidak ada di negeri kalian. Semua orang tertawa mendengar ucapan Tirta tersebut, keakraban antara mereka terlihat sudah terjalin baik. Baiklah kalau begitu, sekarang kami minta diri, saudara Tirta. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, sehabis berkata begitu Ciu Hai lambaikan tangannya dan diikuti empat orang lainnya meninggalkan tempat tersebut di antar tatapan Tirta yang tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dalam hati atas kebaikan lima pendekar itu. Tiba-tiba saja Tirta melihat Sagita si gadis Tibet itu menoleh lagi padanya dan lambaikan tangannya disertai senyum manis yang membuat anak muda ini jadi termanggu sesaat, dan begitu sadar buru-buru balas lambaikan tangan pada gadis cantik itu dengan senyum dan hati berbunga-bunga. Sampai kapanpun kebaikan kalian tidak akan kulupakan, selamat jalan para pendekar gagah, tiba-tiba Tirta berteriak ke arah lima orang itu yang dibalas kembali dengan lambaian tangan sampai semuanya menghilang di tikungan jalan. Setelah memandangi kepergian lima orang itu sampai benar-benar tidak terlihat beberapa lamanya, Tirta kemudian duduk kembali di tempat semula dan pemuda ini mulai merenungi semua peristiwa yang dialaminya. Tadinya aku merasa bahwa ilmu yang telah kukuasai sudah mencapai tingkatan lumayan tinggi, cukup untuk mengarungi kerasnya rimba persilatan. Nyatanya, baru bertemu nenek berkulit seperti londok itu saja aku dibuat tidak berdaya hampir mati. Aku terlalu tak kabur dan menganggap enteng lawan yang kuhadapi, benar ucapan mendiang guru dan paman Winangun, di dunia luar yang begini luas ini ternyata masih banyak orang memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit lagi. Tirta menghela nafas geram, ratu kelabang biru itu tenaga dalamnya ku rasa tidak kalah dari paman guru Winangun. Lalu lima orang pendekar asing yang telah menolongku itu rasanya mereka lebih hebat lagi. Ah, aku memang masih bodoh dan tidak berpengalaman. Akhirnya Tirta hanya bisa memaki dan memukul keningnya sendiri saking kesalnya, dan setelah beberapa lama berdiam diri barulah Tirta merasakan bahwa tubuhnya masih terasa lemah. Aku harus segera bersemedi untuk memulihkan tenaga, tapi rasanya tempat ini kurang baik, aku harus mencari tempat yang lebih sesuai dan aman. Tirta segera berdiri, buntalan kain yang dililitkan di tubuhnya dan tidak pernah lepas, termasuk waktu dilempar ke dalam jurang oleh orang-orang topeng tengkorak pun, ditarik ke depan, dan dengan melangkah cepat pemuda ini berjalan memasuki hutan mencari tempat untuk bersemedi sekaligus beristirahat. Pemuda ini merasakan bahwa tubuhnya benar-benar lemah karena baru berjalan puluhan langkah saja sudah terasa sangat melelahkan. Di bawah sebuah pohon kiara besar dan terlindung semak belukar Tirta, kemudian duduk bersilah lalu mengatur nafas, perlahan tenaga dalam dikerahkan. Tapi anak muda ini terkejut ketika merasakan bahwa dirinya tidak mampu mengalirkan hawa sakti yang berpusat di perutnya, maka dicobanya sekali lagi, tapi tetap saja tidak berhasil, hawa saktinya tidak mengalir keluar seperti biasanya. Apa yang sudah terjadi padaku? Tanya Tirta pada diri sendiri kebingungan. Mengapa aku tidak mampu mengerahkan hawa sakti? Berkali-kali Tirta mencoba memusatkan hawa saktinya, tapi terus gagal. Dengan penasaran Tirta terus mencoba hingga belasan kali, tetap saja tidak ada yang terjadi. Anak muda ini mulai panik, menggaruk ujung hidungnya berkali-kali. Aku tidak mampu mengerahkan hawa sakti. Apa yang telah terjadi padaku? Ucapnya setengah berteriak putus asa. Kemudian dia berdiri, duduk lagi dan kembali berdiri, berjalan bolak-balik di bawah pohon. Dengan hati mulai tidak menentu dan jantung berdebar Tirta berpikir keras mengingat-ingat, kemudian Tirta teringat pada ratu ke labang biru. Sebelum kehilangan kesadaran, aku masih ingat secara samar-samar nenek itu memasukkan sesuatu ke dalam mulutku. Apa yang sudah dilakukan nenek londok itu padaku? Tiba-tiba Tirta pukulkan tinju kanannya ke tanah di depannya bermaksud menguji dugaannya. Buk, mendadak pemuda ini melenguh kesakitan. Tulang jarinya terlihat lecet, pohon itu jangankan tumbang, bergerak sedikit pun tidak, tidak ada tenaga dalam yang melindungi tubuhnya. Beberapa lamanya Tirta pandangi tangan kanannya dengan rasa tidak percaya. Tenaga dalam dan hawa saktiku lenyap, gumamnya dengan suara bergetar dan wajah pucat. Mendadak perasaan ngeri merayapi hatinya membayangkan apa yang telah terjadi pada dirinya. Tirta kini yakin bahwa nenek itu telah berbuat sesuatu pada dirinya yang membuatnya kehilangan tenaga dalam. Aku sekarang menjadi manusia lemah, tidak memiliki kekuatan tenaga dalam. Oh, dewata, apa yang harus kulakukan? Nenek londok keparat, apa yang telah kau perbuat padaku? Tirta berteriak keras dan kemudian jatuh telungkup di bawah pohon kiara besar itu. Dadanya bergemuruh, dengan rasa panik, bingung, dan ketakutan menyelimuti dirinya. Ratu Kelabang Biru berdiri dan pandangi pintu batu di depannya. Hatinya meragu untuk memasuki ruangan di mana sang wakil ketua sedang menunggunya di dalam. Nenek Sakti yang merupakan salah satu dedengkot golongan hitam ini sesaat seperti serba salah, sang wakil ketua pasti marah akan kegagalannya atas tugasnya untuk menangkap atau membunuh lima orang asing itu, dan hatinya merasa jerih. Tapi sebagai salah seorang dedengkot hitam yang ditakuti lawan selama puluhan tahun, akhirnya nenek ini memutuskan untuk menemui sang wakil ketua untuk memberi laporan. Pintu batu langsung membuka begitu salah satu tombol rahasia diitekan. Si nenek segera memasuki ruangan yang diterangi nyala api tiga buah obor yang dipasang di sudut ruangan batu. Satu sosok berpakaian hitam berdiri di depan sebuah arca batu berbentuk burung Garuda setinggi manusia yang sedang menutupkan sayapnya dan posisi orang ini berdiri membelakangi arah pintu. Tapi begitu ratu kelabang biru masuk tanpa menoleh sedikitpun orang ini sepertinya tahu siapa gerangan orang yang masuk dan segera keluarkan ucapan bertanya. Apakah kau berhasil melaksanakan tugas pertamamu? Ditanya secara langsung seperti itu tanpa babi bu membuat ratu kelabang biru sedikit kelabakan. Tapi dengan menenangkan diri si nenek segera menjawab setelah sebelumnya bungkukan tubuh. Maafkan aku wakil ketua. Seperti perintahmu dahulu aku dengan dibantu 10 orang. Kau tidak perlu bertele-tele. Jawab saja pertanyaanku langsung. Orang yang ternyata wakil ketua kelompok topeng tengkorak putih itu memotong ucapan si nenek yang membuat tokoh hitam ini sesaat jadi bungkam karena gugup dan dengan suara pelan kemudian ratu kelabang biru menjawab. Mohon maafmu, wakil ketua. Aku memang gagal menangkap dan membunuh 5 orang asing itu. Dan kau sendiri pulang melarikan diri dengan sisa 6 orang anak buah kita? B, benar wakil ketua. Walau menjawab jujur tapi si nenek terkejut karena wakil ketua seperti mengetahui kejadian yang telah terjadi. Hem, dan kau sendiri tahu apa hukuman dari sebuah kegagalan itu. Benarkan, suara wakil ketua terdengar tajam dan masih berdiri membelakangi si nenek. Dengan suara bergetar ratu kelabang biru menjawab, aku tahu, aku harus membunuh diriku sendiri untuk membayar kegagalanku ini. Mendengar jawaban si nenek, sang wakil ketua balikkan tubuhnya dan kemudian dengan tatapan setajam sembilu memandang ratu kelabang biru. Bagus kalau kau ingat peraturan kelompok kita, tapi karena saat ini aku sedang senang, maka hukumanmu aku hapuskan. Tentu saja ratu kelabang biru hembuskan napas lega mendengar itu, tapi wakil ketua melanjutkan ucapannya, tapi hukuman matimu akan digantikan dengan satu tugas berat. Apapun tugas itu, aku akan melaksanakannya, ucap si nenek segera dengan tegas penuh keyakinan terdorong rasa ketakutannya. Wakil ketua tidak memberikan reaksi apa-apa mendengar ucapan ratu kelabang biru tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, baru wakil ketua berkata lagi, aku sebenarnya sudah bisa menduga akan kegagalanmu dalam melaksanakan tugas ini sejak awal. Karena menurut pengetahuanku, lima orang asing itu bukan pendekar-pendekar sembarangan. Terlebih dua orang laki-laki Tiongkok itu, apa kau tahu siapa kedua orang yang sempat berhadapan denganmu itu? Si nenek gelengkan kepala dengan rasa penasaraan yang tinggi. Sambil berjalan ke hadapan ratu kelabang biru, wakil ketua berucap menerangkan, mereka adalah dua orang pendekar dari daratan Tiongkok yang selalu berpasangan dan dijuluki sebagai dua naga langit. Sedangkan gadis berpakaian putih adalah adik seperguruan mereka, kedua orang ini merupakan pendekar kelas satu di rimba persilatan dataran Tiongkok saat ini. Sebenarnya jika kau melawan dua pendekar Tiongkok ini satu persatu mungkin kau bisa menang. Tapi begitu mereka bersatu sebagai pasangan kau akan menemui kesulitan. Konon di negeri asalnya mereka berdua hampir tak terkalahkan. Ratu kelabang biru sampai tercengang mendengar ini, tapi kemudian buru-buru berkata menyanjung, wakil ketua benar-benar berpengetahuan luas sampai bisa tahu begitu banyak tentang lawan. Wakil ketua malah mendengus tidak senang, kau tidak usah memujiku, kelabang biru, ucap wakil ketua sambil kembali balikan tubuh membelakangi, sekarang dengarkan perintahku, ada dua tugas yang harus kau kerjakan. Pertama, cari keberadaan tokoh bergelar pengemis buta mata dewa, begitu ketemu langsung kau bunuh kakek ini. Nenek kelabang biru sampai kerutkan kening mendengar tugas pertama yang harus dia laksanakan. Dia tahu siapa itu pengemis buta mata dewa, tokoh ternama Golongan Putih di wilayah selatan Tatar Pasundan. Dia sama sekali tidak gentar menghadapi tokoh ini, tapi menemukan kakek ini sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami, tapi si nenek tentu saja diam. Tugas kedua yang harus kau emban adalah mencari manusia bergelar harimau bermata emas, tapi kalau kau bisa menemukannya, jangan turun tangan membunuh ya, tangkap hidup-hidup dan seret kehadapanku, kalau kau gagal atau tidak sanggup melaksanakan dua tugas ini lebih baik kau gorok lehermu sendiri saat ini juga dihadapanku. Ratu kelabang biru segera anggupkan kepalanya dan berkata, pasti sanggup, wakil ketua akan kulaksanakan sekerang juga, kalau begitu aku mohon diri. Si nenek segera balikan diri dan buru-buru keluar ruangan karena takut pikiran wakil ketua berubah untuk tidak menghukumnya. Begitu ratu kelabang biru keluar, wakil ketua balikan tubuhnya kembali dan sepasang matanya memandang dari balik topeng peraknya ke arah balik patung Garuda Batu. Kau bisa keluar sekarang, sahabatku, ucap wakil ketua tiba-tiba. Satu sosok laki-laki berpakaian serba kuning melangkah keluar dari balik patung. Wajah orang ini walau sudah tidak muda lagi tapi masih kelihatan gagah kelimis. Kau tidak bisa menugaskan pekerjaan itu hanya pada nenek berkulit biru itu sendirian, wakil ketua. Aku tahu, Anggada, dari kegagalannya itu bisa kuperkirakan bahwa hatinya belum benar-benar diberikan pada kelompok topeng tengkorak putih. Aku akan meminta salah seorang jago utama mendampinginya sekaligus mengawasinya. Baguslah kalau kau menyadarinya, sahut laki-laki yang dipanggil Anggada itu. Bagaimana hasil penyelidikanmu tentang orang-orang golongan putih, tanya wakil ketua lagi pada Anggada. Sampai saat ini tidak banyak yang ku ketahui, hanya saja aku tahu ada gerakan dari beberapa tokoh golongan putih, entah apa yang akan mereka lakukan. Sepertinya hal ini sangat dirahasiakan dan tidak sembarangan orang yang mengetahuinya, makanya aku harus bergerak cepat untuk mengumpulkan informasi. Wakil ketua menepuk bahu Anggada, kau sangat banyak membantuku dalam perkembangan kelompok ini, sayang sekali kau tidak mau bergabung secara resmi dengan kelompok kami, padahal dengan pengalaman dan kepandainmu, aku yakin bantuanmu itu akan semakin memperkuat barisan kami. Sambil tertawa lebar dan balas menepuk bahu wakil ketua Anggada berkata pula, kelihatan sekali hubungan keduanya sangat akrab, walaupun aku tidak bergabung dengan kelompok ini, bukankah aku akan selalu siap memberikan bantuanku? Terima kasih, Anggada. Aku pasti tidak akan melupakan semua bantuanmu ini, sahut wakil ketua. Dengan seringai lebarnya, Anggada menanggapi ucapan wakil ketua lalu keluar dari ruangan tersebut. Wakil ketua terdiam beberapa lama dalam ruangan itu seperti tengah memikirkan sesuatu. Kemudian dengan langkah-langkah lebar, laki-laki bertopeng perak ini keluar dari dalam ruangan dan menuju ke arah ruangan bagian dalam sebelah kiri di mana terdapat sebuah rungan yang berderet belasan pintu kayu tebal dan setiap pintu terpisah hanya beberapa meter satu sama lainnya. Begitu sampai di salah satu kamar paling ujung, wakil ketua yang hendak memanggil tiba-tiba mendengar suara rangan dan rintihan diikuti suara cekikikan tawa perempuan yang membuat telinga wakil ketua memerah tapi jantung berdegup keras kemudian memaki. Dasar tukang main perempuan, masih saja orang ini sempat bermain-main di dalam markas, entah perempuan mana lagi yang dia bawa ke kamarnya. Dan setelah memaki demikian, wakil ketua segera berkata setengah berseru, kaki iblis, aku ingin berbicara, apapun yang sedang kau lakukan segera hentikan dan suruh perempuan gendakmu itu keluar lalu kau berpakaianlah dengan layak. Beberapa saat kemudian terdengar suara seperti orang terburu-buru turun dari ranjang kemudian senyap sesaat. Aku akan segera keluar wakil ketua, tunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar suara sahutan seorang laki-laki dari dalam kamar, lalu pintu kamar terbuka setelah itu, seorang laki-laki tinggi kerempeng dengan rambut seperti ijuk menyambut wakil ketua dengan bungkukan tubuh menghormat. Laki-laki ini ternyata tidak mengenakan alas kaki dan terlihat jelas laki-laki ini memiliki kaki panjang berkuku hitam pada 10 jari kakinya. Tapi tanpa mengindahkan orang, wakil ketua langsung menerobos masuk. Di dalam kamar, seorang perempuan muda berkulit putih duduk di atas pembaringan yang jelas masih acak-acakan. Pakaian hijau yang dikenakannya berpotongan sangat rendah di bagian dada serta begitu tipis membalut tubuhnya yang montok hingga aurat perempuan ini nyaris setengah telanjang. Si perempuan langsung bungkukan tubuh bersikaf hormat ke arah wakil ketua. Karena pakaian di bagian dadanya begitu rendah, sepasang payudara bulat besar putih itu nyaris melompat keluar. Hmm, suruh perempuan ini keluar. Kaki iblis, perintah wakil ketua. Tapi walau berkata demikian, sepsang mata wakil ketua tetap tidak melepaskan pandangannya dari sosok perempuan tersebut, lebih-lebih ke arah dada yang membuyut putih itu. Sesaat laki-laki jangkung berjuluk sepasang kaki iblis ini menyeringai karena tahu apa yang dilihat wakil ketua. Tapi segera laki-laki ini memberi isyarat dengan gerakan kepalanya menyuruh perempuan yang sudah digumulinya sejak semalam itu untuk keluar ruangan. Dengan gerakan lemah gemulai, serta melempar satu lirikan tajam dan senyum genit ke arah si kaki iblis perempuan ini keluar dari kamar dan sekaligus menutupkan pintu dari luar. Begitu perempuan montok itu menghilang, si kaki iblis yang merupakan salah satu jago utama andalan topeng tengkorak putih segera membungkuk hormat dan ajukan pertanyaan, apakah wakil ketua membutuhkanku? Kau dengarlah, aku akan memberimu tugas untuk menangkap beberapa orang yang berilmu tinggi, tapi kau tidak akan bergerak sendirian kali ini, sahut wakil ketua sambil kemudian duduk di sebuah kursi dekat pembaringan. Aku sudah beberapa kali menangkap dan membunuh para jawara yang membangkang pada kelompok kita, dan mereka semua adalah jawara-jawara ternama berilmu tinggi, itu semua kulakukan hanya seorang diri, adalah aneh apabila sekarang wakil ketua memintaku bergerak dengan bantuan orang lain, ucapan si kaki iblis terdengar jelas memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan. Tapi dengan sinar mata menyorot tajam dari balik topeng membuat hati jago utama ini bergidik ngeri, wakil ketua berkata dingin. Aku tahu kau memiliki ilmu tinggi setingkat dengan tokoh sakti nomor satu manapun, tapi orang yang harus kau tangkap adalah pendekar-pendekar yang kemampuannya mungkin memiliki tingkatan yang setara denganmu malah mungkin lebih, kalau aku merasa kau akan sanggup menangkap orang-orang ini sendirian tidak akan aku menyuruhmu mengajak orang lain. Aku paham, wakil ketua, maafkan aku, kepala si kaki iblis menunduk dengan ucapan pelan penuh ketakutan, jelas bahwa wakil ketua ini memiliki tingkatan jauh lebih tinggi dari laki-laki ini. Sekarang dengarkan perintahku, tiga hari dari sekarang kau berangkatlah ke luar markas. Ajak si setan cakar neraka dan si telapak api bersamamu, juga jangan lupa, kau perlu juga membawa serta anggota tingkat satu dan dua berapapun yang kau butuhkan, Tugasmu adalah menangkap lima pendekar asing yang terdiri dari dua orang gadis dan tiga orang pemuda. Kuperkirakan mereka masih berada di sekitar selatan, tapi satu pesanku padamu yang tidak boleh kau langgar, jangan pernah kau melaukai dua orang gadis yang bersama rombongan tersebut, apa kau paham? Aku paham wakil ketua dan akan segera kulaksanakan, Tapi perihal lima orang ini, apakah aku boleh tahu siapa mereka ini? Tanya si kaki iblis kemudian. Mereka adalah lima orang asing yang pernah membantai beberapa puluh orang anggota kita di sebuah perkampungan. Kuperkirakan mereka akan menjadi batu sandungan dalam cita-cita dan perjuangan kita. Mereka bukan orang sembarangan. Beberapa hari yang lalu Ratu Kelabang Biru dengan dibantu sepuluh orang anggota tingkat dua gagal menangkap kelima orang ini. Tentu saja apa yang disampaikan wakil ketua membuat si kaki iblis kerutkan dahi keheranan. Ratu Kelabang Biru yang diketahuinya memiliki kepandayan tidak berada di bawah kemampuannya ternyata gagal menangkap lima orang ini pun dibantu sepuluh orang anggota tingkat dua yang memiliki kepandayan tidak rendah. Maka berubahlah penilaian orang ini yang sebelumnya menganggap enteng tugas yang akan diberikan padanya itu. Kalau begitu aku akan segera memberi tahu dua orang itu dan segera mengajaknya pergi. Ucap si kaki iblis kemudian, wakil ketua anggukan kepala dan berkata lagi. Ingat, jangan sampai terjadi kesalahan seperti Ratu Kelabang Biru atau tanganmu yang akan menjadi gantinya. Abis berkata demikian wakil ketua berdiri dan kemudian melangkah keluar dari kamar si kaki iblis. Si kaki iblis hanya bungkukan badan dan begitu wakil ketua pergi, laki-laki ini pun segera buru-buru kelur kamar dan menuju kamar dua orang kawannya, si tinju api dan setan cakar neraka untuk memberi tahu tentang tugas yang akan mereka emban. Lima orang pendekar muda asing itu sedang berdiri di sebuah bukit bertanah merah yang banyak ditumbuhi tanaman perdu dan pinus. Di bawah bukit mengalir sungai lebar yang berkelok-kelok seperti seekor ular panjang, kilatan airnya yang terkena sorot sinar matahari siang bagaikan sisik-sisiknya. Mei Lan, gadis China ini mengamit tangan temannya, gadis Tibet bernama Sagita Devi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Geger Parahyangan, karya Hens AFR, bagaimana kelanjutan kisahnya, ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya, sampai jumpa.